Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah semua Alhamdulillah Kita masih ada di suasana bulan syawal Saya ucapkan Semoga ibadah kita Puasa kita selama bulan Ramadan Diterima Allah SWT Dan kita diberikan kesempatan kembali Untuk bertemu dengan bulan suci Dalam keadaan ketakuan yang semakin bertambah Dan juga keimanan yang semakin bertambah Amin amin ya Baik teman-teman Kali ini di mata kuliah Fikih Haji dan Umroh Kita akan membahas berkaitan dengan Tawaf Wadah dan juga Gam Apa itu Tawaf Wadah? Yaitu adalah Tawaf Perpisahan Dimana ketika seseorang yang melakukan ibadah haji Ataupun Umroh Dia ingin meninggalkan maka Maka baginya wajib untuk melaksanakan Tawaf Wadah ini Nah sebagaimana Hadis ruwayat Anas bin Malik Beliau berkata Bahwa Nabi SAW Ketika telah selesai melakukan ibadah haji Maka beliau melakukan Tawaf Wadah Nah hukumnya adalah wajib Jika tidak dilakukan Maka bagi dia wajib untuk membayar dam Yaitu seekor kambing Nah kalau seseorang Dia keluar dari Makkah tanpa Tawaf Dia sama dengan bermaksud kepada Allah SWT Kenapa? Karena dia telah meninggalkan kewajibannya Nah hanya saja begini Ketika seseorang Dia keluar dari Makkah Dalam jarak yang ditempuh Itu belum sampai kepada jarak kosor Jarak kosor sholat Nah kalau Imam Syafi'i ini mengatakan 81 km Jadi kalau dia belum melebihi dari 81 km Dan dia balik ke Makkah Untuk melakukan Tawaf Wadah Maka bagi dia tidak Ya tidak mengeluarkan dam Tidak membayar dam Nah tapi kalau dia itu sudah melebihi dari jarak 81 km Nah maka bagi dia wajib untuk membayar dam Dan wajib juga melaksanakan Tawaf Wadah Nah ini juga berlaku bagi orang yang sedang lupa Nah orang yang melakukan Tawaf Tawaf Wadah ini tidak semestinya Dia masih berdiam diri di situ Misalnya dia masih city tour Dia masih shopping Dia masih ingin pergi ke Masjidin Nabawi Masjidin Haram Atau dia masih mau bertransaksi jual beli Mau bayar hutang dan lain sebagainya Nah maka bagi dia wajib untuk mengulang Tawaf Kenapa? Karena istilah Tawaf Wadah itu dilakukan ketika dia sudah selesai urusan di situ Dia mau meninggalkan Makkah Sudah Nah kecuali ketika dia setelah melakukan Tawaf Wadah Dia masih sholat sunnah setelah Tawaf Kemudian dia masih berdoa Dia kemudian minum air zam-zam Dan dia menyiapkan segala perlengkapannya untuk dibawa pulang Nah maka bagi dirinya itu tidak wajib untuk mengulang Tawaf Nah oke kemudian Itu tadi berkenaan dengan Tawaf Wadah Sekarang kita membahas berkaitan dengan dam Apa itu dam? Itu adalah denda atau tebusan Atas pelanggaran kewajiban dan larangan haji ataupun umroh Nah ini sumbernya diambil dari fitih manhaj ala madhab imam syafi'i Nah disini ada lima pembagian dam ya Yang nanti jenis pelanggarannya itu berbeda Bentuk damnya juga akan berbeda Nah bentuk dam yang pertama yaitu adalah dam morotik muqaddar Tebusan darah yang wajib urut dan kadarnya telah ditetapkan Nah ini berlaku bagi seseorang yang melanggar tanpa uzur Jadi melanggar kewajiban haji umroh seperti Ikhromnya melewati mikor Tidak melakukan Tawaf Wadah Hajinya haji tamatu dan lain-lain Nah maka bagi dia wajib untuk menyembeli kambing Atau sepertujuh sapi atau sepertujuh untang Yang sah untuk menjadi hewan kurban Kalau tidak sanggup bagaimana Maka wajib bagi dia untuk berpuasa sebanyak sepuluh hari Tiga hari di tanah harong Tujuh harinya nanti dilaksanakan ketika sampai di tanah air Jadi kalau dia sudah kembali ke rumah Nah dan yang kedua yaitu dam morotik muqaddar atau vidya Jadi membayar dengan pilihan yang ditetapkan kadarnya Nah ini contoh kesalahannya, larangannya Misalnya ketika dia memotong tiga selai rambut Atau dia memotong kuku saat berikram Atau kemudian dia menggunakan wangi-wangian Dan lain sebagainya Nah bentuk damnya adalah dapat dipilih Mau menyembeli kambing kah Atau mau berpuasa tiga hari Atau memberi makan enam orang miskin di tanah harong Yang masing-masingnya adalah setanah sok Jadi untuk enam orang maka dia mengeluarkan tiga sok Nah sok ini adalah ukuran, akaran di dalam mengeluarkan sesuatu Salah satunya adalah ketika membayar dam Atau ketika membayar zakat Nah itu menggunakan hitungan sok Nah ada juga mood nanti beda lagi Nah untuk sok ini nanti boleh kalian searching ya Cari di google gambarnya sok itu seperti apa Oke jadi bukan hitungan dua kilo, tiga kilo ya Tapi takarannya menggunakan sok Jadi ada alat tertentu Kemudian yang ketiga adalah Damu khayar muaddal Membayar dengan pilihan yang kadarnya itu setara Ini berlaku bagi orang yang dia sudah menebang pohon Atau memotong pohon Atau dia membunuh hewan Hewan buruan yang ada di sana Nah kalau dia membunuh binatang Maka dia harus mengganti dengan yang semisal Tapi kalau misalnya itu menebang pohon Maka dia wajib membayar dengan janinan atau mengganti Kalau pohonnya besar Nah dia menggantinya dengan seekor sapi Kalau pohonnya sedang Dia ganti dengan kambing Kalau ukurannya kecil Nah kecil sekali Maka dia mengganti dengan yang senilai dengannya Nah ini ya Banyak macamnya Nah ini masih belum selesai Yang keempat ada damu khayar muaddal Yaitu perlaksananya wajib berurutan Jadi bukan pilihan Dan kadarnya setara Nah jenis pelanggarannya itu berlaku Bagi seseorang yang sudah berikrom Nah tapi terhalang untuk melanjutkan ibadah haji atau umroh Misalkan karena dihadang dan ditahan musuh Atau hal-hal yang lainnya Nah bentuknya Bentuk damnya dia wajib menyembeli seekor kambing Kalau nggak mampu Maka dia wajib untuk membayar Atau memberi makan fakir miskin Dengan nilai yang setara seekor kambing Jadi kalau seekor kambing itu Kalau yang di Indonesia Grade terendahnya Dia paling nggak harganya Rp2.150.000 Nah atau yang bagus lah Yang standar Dia harganya Rp2.500.000 Ke atas itu sudah bagus Nah jadi Wajib untuk mengeluarkan sebanyak itu Kalau misalnya dia ngasih nggak mampu Maka berpuasa Setiap moodnya satu hari Nah kalau dikatakan tadi Rp2.500.000 Harga kambing Nah kalau satu mood hitungannya beras Satu mood harganya berapa Kalau misalnya satu mood itu harganya Rp5.000.000 Nah berarti Rp2.500.000 Dibagi Rp5.000.000 Hasilnya berapa Nah sebanyak itulah dia harus berpuasa Nah kemudian yang berikutnya adalah Sama murah tamu adal Ya sama seperti nomor empat Tapi ini kasusnya berbeda Kasusnya ini ketika Seseorang yang sedang berikrom Dia melakukan jima bersama istrinya Nah bentuk damnya Dia wajib membayar kaforok Atau tebusan Berupa menyembelih seekor unta Ya jenisnya ba'ir Nah kalau dia tidak wajib Tidak mampu Wajib bagi dia untuk Menyembelih sapi Kalau nggak mampu lagi Maka dia wajib menyembelih Tujuh kambing Kalau nggak mampu lagi Maka memberi makan penduduk tanah haram Senilai seekor unta Jika masih tidak mampu Maka berpuasa setiap moodnya Satu hari Jadi kalau unta itu Harganya Sekitar 30 juta ke atas Nah jadi nanti Satu mood itu Kalau beras harganya berapa Nanti dari 30 juta itu Dibagi itu Nah sebanyak itulah Dia wajib untuk berpuasa Dan itu lumayan Banyak banget Mungkin ada Tiga bulan lebih Dia harus berpuasa Nah Jadi hitungan mood ini Tadi dihitung dari Harga seekor unta Nah jika dia berjima Setelah bertahalul yang pertama Nah maka hajinya sah Tetapi wajib membayar kefaruhnya Itu seekor kambing Nah kalau kejadiannya seperti ini Ini hanya berlaku Ketika dia melakukan ibadah haji Jadi bukan umrah Nah ini ya Masya Allah Jadi pelaksanaan haji dan umrah Itu bukan semata-mata Saya berangkat haji Saya berangkat umrah Kemudian saya pulang Sudah selesai Saya menjadi haji mabrur Umrah saya sudah diterima Nah Tetapi kita perlu memperhatikan Syarat dan dukunnya Dan kalau misalnya Ada yang kemudian dilanggar Nah wajib bagi dia Untuk membayar Dan maka Kita terus memperluas Pengetahuan kita Jangan sampai Kemudian yang sekiranya Kita itu sudah melakukan Ibadah yang luar biasa Tetapi ternyata di hadapan Allah Itu hanya Sekedar butiran debu Nah Demikian Dari yang bisa Kami sampaikan Saya kurang lebihnya Saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih